Terima kasih. Acara pelantikan pasangan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan secara virtual untuk Kutai Timur, Pasir, Berau, Kukar, dan Samarinda. Sementara untuk Mahulu dilakukan secara langsung di Pendopo Odaetam. Dalam keterangan persnya setelah acara pelantikan Bupati Ardiansyah didampingi Wakil Bupati Haji Kasmi Dibulang mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu terlaksananya pilkada secara aman dan damai. Tak lupa Bupati Ardiansyah mengapresiasi kepada seluruh masyarakat Kutai Timur karena tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun ini mengalami peningkatan. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Haji Kasmi Dibulang juga mengajak semua masyarakat untuk meninggalkan perbedaan serta saling bersatu demi membangun Kabupaten Kutai Timur yang lebih baik. Hadir dalam acara pelantikan tersebut unsur forko pindah serta keluarga inti yang menyaksikan secara langsung proses pelantikan tersebut dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat. Dalam pelantikan, Kepala Daerah Terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Kaltim juga dirangkai dengan pelantikan Ketua PKK dan Dekra Nasda. Kesempatan ini kami berdua menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2020 umumnya dan Keputai Timur khususnya 9 Desember yang lalu Alhamdulillah berjalan sebagaimana yang kita inginkan aman, damai, lancar, terkendali dan tidak ada kejadian sesuatu apa-apa. Kemudian yang tidak terlalu penting di dalam pemilihan umum yang kemarin Alhamdulillah partisipasi masyarakat pada pemilu tahun ini meningkat. Terima kasih semua, sekarang pilkada sudah berakhir hari ini kami sudah dilantik mari bagi saudara-saudara semua yang ada di 18 kejamatan dan yang ada di Kuda Timur khususnya yang ada di kantor bupati ini yang langsung kita tinggalkan perbedaan yang kemarin mungkin sampai dengan putusan MK sudah clear semuanya. hari ini Kepala Daerah beri kesempatan kepada kami Pak Yardyasa dan saya untuk melanjutkan dan menata kembali Kuda Timur untuk kita semua. Mari kita bergantik tangan, ya tidak ada lagi tubuh A, tubuh B, dan tubuh-tubuh yang lain. Ini di Bikuta Timur yang kita cintai bersama. Tim Prokuti melaporkan.